Kabar tidak sedap menerpa KPU Bangkalan, 5 komisionirnya bersama 3 anggota PPK kecamatan 10 Bangkalan dilaporkan ke bawah selu Bangkalan dengan dugaan melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Hal ini buntut dipecatnya 3 anggota PPS Desa Kelapayan beberapa waktu yang lalu. Berarti sekarang begini Pak, kalau memang ada pengkaplingan seperti ini harusnya semua di desa sekecamatan 10 atau Bangkalan itu juga harus ada pengkaplingan. Artinya minta bagian. Cuplikan barang bukti dalam bentuk suara. Itulah cuplikan dalam bentuk suara yang diduga terjadi saat berlangsungnya pembicaraan anggota PPS Kelapayan kecamatan 10 dan juga PPK kecamatan 10 terkait perekrutan anggota KPPS di desa Kelapayan 10 Bangkalan. Dimana ada pengkondisian anggota KPPS yang ditunjuk di beberapa TPS. Awalnya rekrutmen KPPS di desa Kelapayan berjalan dengan aman dan lancar sampai saat adanya pengkondisian anggota KPPS yang ditunjuk di TPS Desa Kelapayan. Namun hal tersebut tidak dapat diterima anggota PPS dengan alasan rekrutmen yang dilaksanakan sudah selesai dan berujung dipecatnya 3 anggota PPS Desa Kelapayan tersebut. Hal ini memicu adanya aksi turun ke jalan masyarakat ke kantor bawah selu Bangkalan. Masa aksi juga menyerahkan beberapa barang bukti berupa rekaman suara saat terjadinya pembicaraan terkait pengkondisian anggota KPPS. Yang mana di dalam salah satu bukti rekaman suara juga muncul nama salah satu anggota komisioner KPU Bangkalan. Hal ini ada delapan, yaitu lima komisioner KPU, yang tiga adalah PPK Kecamatan 10. Untuk KPU juga nanti ada laporan ketiga melalui DKPP, kita laporkan melalui via online saja. Sebetulnya bisa laporan DKPP itu melalui sini, cuma memakan waktu di sini harus ada waktu dua hari baru dikirim ke DKPP. Jadi kita langsung online dan WA ke DKPP di Jakarta. Alasan yang diadukan, yang komisioner KPU kenapa? Karena jelas, sengketa administrasi dulu ya, tidak mungkin satu hari itu mengeluarkan tiga surat, dan empat surat, lima surat sekaligus. Dan PAW-nya itu partai satu. Kedua, PPK dalam bukti yang kami serahkan ke Bawaslu ini jelas di situ bahwa PPK mengkapling-kapling TPS ini atas perintah dari KPU. Disebutkan namanya? Disebutkan. Menanggapi laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memiliki waktu tujuh hari dari saat pelaporan untuk melakukan tugas dan fungsinya. Saat ini Bawaslu Bangkalan sudah menerima aduan tersebut dan akan memeriksa laporan dan barang bukti yang telah diberikan ke Bawaslu. Ya, hari ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan yang di kami itu nomornya 006. Dua orang melapor ke Bawaslu Bangkalan dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu. Tepatnya di Desa Kelapaian, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan ada total 8 orang, 5 orang komisioner KPU dan 3 orang anggota PPK Kecamatan 10. Setelah menerima tanda bukti laporan diterima Bawaslu Bangkalan, masa aksi kemudian meninggalkan kantor Bawaslu dan berjajakan kembali dalam tujuh hari untuk mengawal jalannya sidang yang akan dikelar oleh Bawaslu Bangkalan.